Pemisah untuk memastikan kesiapan sekolah jelang pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang, Bupati Bandung Dadang M. Naser meninjau salah satu sekolah menengah pertama di Soreang, Kabupaten Bandung. Pihak sekolah menyatakan akan membatasi jumlah siswa per kelas untuk menjaga social distancing selama kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung. Bupati Bandung Dadang M. Naser meninjau kesiapan salah satu sekolah menengah pertama di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Tinjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah menjelang pembelajaran tatap muka yang rencananya akan digelar pada Januari 2021 mendatang. Dadang M. Naser menyatakan, untuk sekolah yang akan menggelar belajar tatap muka harus mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Bupati juga menghimbau agar sekolah yang ada di Kabupaten Bandung untuk segera mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pusat sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan secara serentak. Makanya saya tempatnya meluat kebijakan, silakan sekolah melakukan gerakan sekolah tatap muka. Dikala COVID-19 tetap kita harus berjalan akademis atau pola pelajar mengajar tatap muka dipersilakan dengan kesatatan yang tadi protokol kesehatan disiapkan. Pak, kapan akan dimulai Pak? Ya sebetulnya sekarang sudah ada yang mulai, tidak harus terkomando satu serentak, sudah ada yang sudah berjalan. Ada izin lokal, izin Kabupaten itu sedang dipersiapkan untuk nanti sampai Januari sebagaimana juga sudah dikonstasikan dengan Menteri Pendidikan. Sementara itu untuk penerapan protokol kesehatan, pihak sekolah SMP Negeri 1 Soreang menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan, antara lain menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik serta membatasi jumlah siswa di setiap kelas yang hanya diikuti sebanyak 50% siswa per kelas. Sistemnya dilakukan secara bergilir, yakni satu pekan tatap muka, satu pekan secara daring. Bahwa rencana untuk sekolah tatap muka itu diperbolehkan, jadi tidak diwajibkan. Tapi untuk di kelas itu ada kesiapannya harus setengahnya, 50%. Yang hadir yang 50%-nya berarti melalui daring, jadi bergiliran setiap minggu. Rencananya kapan, Pak? Rencananya bulan Januari, bulan Januari. Untuk kesiapannya sudah siap? Kesiapan, nah cuci tangan sudah siap. Ini kan ada beberapa titik, kita hampir beberapa titik sudah disiapkan cuci tangan dengan sabut. Terus kebijakan untuk di ruangan kelasnya seperti apa? Untuk kebijakan di ruangan kelas mungkin satu mejanya satu orang. Jadi tidak menggunakan cakra. Jadi kan setengahnya ada di rumah, setengahnya di sekolah, nah itu. Seperti diketahui, pembelajaran secara daring telah dilaksanakan selama 8 bulan sejak terjadinya pandemi COVID-19. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV